Oke, izin melaporkan saat ini saya sedang berada di lokasi Longsoran di kampung Cipondok, Desa Pasangrahan, Kecamatan Pasangalang, Kabupaten Subang. Saat ini tim Sargabungan sedang melakukan upaya pencarian korban dengan mengerahkan sekitar hampir 150 personil gabungan dari Basarnas maupun TNI Pori dan juga BPBD serta unsur Tagana serta dan juga Damkar dibantu oleh masyarakat sekitar serta para rewan terus melakukan upaya pencarian korban. Yang dibuga masih ada beberapa orang yang tertimbun neruntuhan longsoran di tempat saya melaporkan saat ini. Bisa Anda lihat saat ini ini adalah bekas sisa-sisa longsoran yang begitu dahsyat. Tidak hanya menghancurkan beberapa bangunan namun kawasan ini juga terlihat batu-batu besar. Tergelimpangan terbawa adu serta pagar tembok pun hancur dihempas longsoran yang begitu dera dan hingga saat ini juga air masih terlihat begitu kencang mengalir dari sisa-sisa longsoran. Yang saat ini sedang dibersihkan oleh tim sar gabungan dan untuk sementara pencarian korban saat ini dilakukan dengan cara manual tidak bisa menggunakan alat berat mengingat minimnya atau susahnya akses. Suksesnya alat berat untuk masuk ke akses atau ke lokasi longsoran yang saat ini. Sehingga evakuasi atau pencarian korban dilakukan secara manual menggunakan alat-alat seadanya. Petu cangkul, sinduk dan juga peralatan lainnya untuk upaya melakukan pencarian terhadap para korban yang saat ini masih dalam proses pencarian. Ini adalah puing-puing yang rusak pagar dan di lokasi tempat saya melaporkan ini adalah salah satu objek wisata pemandian atau air mata air Cipondok. Ini mata air yang sangat cernih sekali sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini terutama di akhir pekan. Dan peristiwa longsoran ini terjadi pada kemarin sore atau sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hujan begitu beras sehingga tanah di atas tidak bisa menahan tebit air yang turun begitu beras sehingga menyebabkan longsoran. Dan seperti inilah saat ini sisa-sisa longsoran yang sedang dibersihkan dan diupayakan untuk melakukan. pencarian korban. Oke gitu kesementara demikian laporan langsung di lokasi pencarian korban. Selanjutnya nanti kita akan melaporkan update terkini berkait pencarian korban. pencarian korban yang terjadi di Kampung Cipondok, Desa Pasanggalan, Kecamatan Kasumalang, Subang. Ayah Nurin melaporkan untuk Tribun Jobber.